hai oke halo YouTube bertemu lagi dengan saya Fikri Oke hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat desinfektan sendiri ya karena ini penting di saat banyaknya wabah Corona saat ini gitu ya April 2020 pemerintah kita sudah mengumumkan bahwa sebanyak 4.000 lebih orang sudah terinfeksi positif virus Corona sedangkan angka kematian terus bertambah dan Alhamdulillah orang yang sembuh pun semakin bertambah gitu kan untuk mencegah mencegah kita terinfeksi virus tersebut kita bisa mencegahnya dimulai dari diri sendiri yaitu dengan cara mensterilkan semua peralatan atau semua benda yang ada di rumah kita menggunakan desinfektan sebelum kita lanjutkan silahkan anda subscribe dulu video saya jika memang bermanfaat jika tidak silahkan anda tinggalkan video saya kemudian kita membutuhkan alat-alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam hal ini yang pertama kita menggunakan ini cairan pembersih lantai ya ini ada mereknya saya tidak mau menyebutkan gitu ya kemudian nanti disini ada yang namanya penyemprot ini untuk semprotannya kemudian ada gelas ukur dan pengaduk gas ukur dan pengaduk ini maksimal 100 ml ya kemudian ada corong ini corong untuk memasukkan cairan kemudian ada gelas ukur lagi yang besar ini maksimal 1000 ml ya 1000 ml kemudian air air bersih saya menggunakan dua botol masing-masing ini adalah 600 ml ya jadi kalau dua ini 1200 ml oke bagaimana cara membuatnya sangat mudah tentunya ya dalam membuat desinfektan perbandingan yang diajurkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yaitu adalah satu banding tiga ya artinya untuk pembersih lantai yang kita gunakan itu nanti kita akan menggunakan sebanyak 30 ml kemudian air yang digunakan sebanyak 1000 ml ya ini air yang digunakan sebanyak 1000 ml oke langsung saja bagaimana kita membuatnya yang pertama cairan pembersih lantai ini kita buka dulu setelah kita buka kita masukkan ke ke dalam gelas ukuran kecil karena kita membutuhkannya hanya sebanyak 30 ml saja dan menggunakan corong supaya kemudian kita tuangkan sebanyak 30 ml dikit lagi ya ya kira-kira ini sudah 30 ml ya kemudian kita masukkan air kita masukkan air ke dalam gelas ukur yang besar sebanyak 1000 ml karena ini satu botolnya itu adalah 600 mili kemungkinan dua botol ini ada lebihnya ya oke ini sudah ada 1000 ml dan ada lebihnya ya karena ini kalau di total 1200 ml nah ini adalah air yang kita akan gunakan kemudian kemudian cairan ini pembersih lantai kita campurkan ini hanya kita perlu campurkan saja ke dalam gelas ukur yang besar yang berisi air kita campurkan secara perlahan-lahan oke secara perlahan-lahan ya jika sudah dicampurkan ini kita aduk menggunakan pengaduk ya kalian boleh menggunakan pengaduk apapun ini sampai mengaduk ya dan ini akan menjadi cairannya berwarna putih seperti ini jika sudah dirasa terlarut kita diamkan sejenaknya diamkan kurang lebih beberapa detik lah kurang lebih 5 detik nah ketika kalian menonton video ini dan untuk menunggu waktu 5 detik tersebut kalian boleh like video saya kalau memang video saya bermanfaat oke ya sudah kira-kira sudah 5 detik kemudian sudah sudah kita aduk sudah kita diamkan kita tinggal masukkan saja ke dalam ini penyemprot ya alat semprot ini kita akan masukkan jangan lupa menggunakan corong supaya kalian tidak berantakan kalau berantakan 2 melen mama nah ini kita akan masukkan saja dan jangan sampai tumpah ya nanti 2 melen mama kira-kira sampai dia penuh ya oke ini terlalu penuh ya nanti domen mama saya karena kepenuhan jadi ini kita bisa buang sedikit oke nah jika sudah kira-kira capek ini kita tutup saja kita tutup sampai rapat rapat-rapatnya pokoknya sampai tetangga nggak tahu ya oke kalau sudah ini kita aduk lagi supaya dia lebih terlarut jika sudah diaduk ini sudah bisa kita gunakan dan siap kita gunakan untuk mensterilkan benda-benda yang ada pada rumah kita ya ternyata cukup mudah saja caranya bagaimana kalian jangan menyemprotkan di tangan atau di kulit kita ya karena banyak diberita orang-orang disemprot disinfektan sebelum masuk perumahan disemprot ya bahkan ada tukang gojek dia 10 kali mengantarkan makanan ke perumahan 10 kali disemprot dia ya gimana tidak basah bajunya kemungkinan bukan hanya virus saja yang mati kemungkinan abang itu juga mati ya jadi ketika kita mau menyemprotkan jangan menyemprotkan terlalu dekat karena kalau terlalu dekat nanti akan banjir terlalu basah ya ini kita bisa dari jarak jauh saja contohnya setelah digunakan kita sterilkan kita tinggal semprot-semprot saja seperti ini ya semprot-semprot kemudian ini sudah kita gunakan kita semprot-semprot kemudian ini juga kita semprot-semprot meskipun mau dibuang kita semprot dulu ya itu kita semprot-semprot kemudian kita semprot-semprot lagi oke nah cukup mudah bukan untuk membuat desinfektan rumahan sendiri tapi ini untuk skala rumah ya bukan untuk skala di perusahaan untuk skala sekabupaten bukan ini untuk skala rumah karena kita hanya sedikit saja menggunakannya jika kalian mempunyai sebesar ini ini kalian bisa gunakan sampai lebaran berikutnya tidak akan habis saya rasa gitu ya oke kemudian selanjutnya yaitu silahkan kalian subscribe lagi video saya yang belum subscribe ya untuk melihat video selanjutnya yang akan saya sajikan semoga bermanfaat oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati